Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru aja di selatan Sambil kita makan ya Menyantap Makan apa namanya nasi mangut Dia apa aja isinya Sekarang hari Hari Rabu di Semarang Hari Rabu 18 September 2024 Di selahir itu ada Pemakan terkenal namanya rumah makan Semarang Sekarang saya langsung di Semarang Coba kita spill dulu dong Nasi mangut itu apa aja isinya Gak usah kita bukan privy makan disini Ini kan tau kita lagi makan Nasi mangut Jadi kalau apa-apa dia Mangut-mangut aja ya Mantap Bismillahirrahmanirrahim Coba ya Kalau kata Pak Bondan itu Gimana perjalanan hari ini Gimana perjalanan hari ini Dihurui dengan Dihurui dengan Suhu yang begitu dingin Di dalam kereta Tapi sebelum itu kita juga hampir Sudah kita tetap tinggal kata-kata Iya Kayaknya Sisa 10 menit tadi ya 8 menit Tepatnya 8,5 8,75 Yang tadi jam saja 8,5 Jam saya Ya itu lah pokoknya Itu kan udah mepet lah Dan Alhamdulillah kita sempat Untuk beli minuman saja tadi itu Kita sudah tidak sempat ya Gak sempat Pendektornya nanyain mau kemana gitu Baik sih tegas gitu Kalau nggak kita bisa jadi tinggal Terluar lagi Tertinggal terluar Terdalam Emang ada 3T Oh iya Tepatnya apa? Tepatnya apa? Nah disini kita akan hunting-hunting Untuk menelusuri ya Menelusuri Kota Semarang Semarang Jadi ada satu kasus Yang sebelumnya itu disebut bunuh diri gitu Betul Narasi yang berkembang awalnya adalah bunuh diri Namun pihak korban Pihak keluarga korban itu Menepis hingga dua kali Bahwa Ini bukanlah bunuh diri Ini tuh akhir perundungan Karena mereka memainkan bukti-buktinya Ya tapi maksudnya Meninggalnya karena bunuh diri Tapi dibalik itu dia bunuh diri itu karena Berbagai alasan Perundungan dan lain-lain bukan Pemerasaan Yang berkembang seperti itu Akibat Jadi sebabnya Akibat Disebutkan oleh adanya Perundungan Akibat pada bunuh diri Awalnya seperti itu Awalnya seperti itu Cuman Pihak keluarga Gak mau Bahwa itu lah kematian yang Sebabkan karena bunuh diri Sudah menolak Menolak kuasa hukumnya Atau pengacaranya Yang pertama Susiato namanya Terus dia sempat tinggalki keluar Terabah kuasa hukum juga Jadi sekarang Insya Allah Yang telah kita mulai kemari Oke Dan keterangannya itu bagaimana? Dibunuh? Dibunuh? Mungkin efek dari stress Sebagai segala macam itu Jadi akibat kesehatannya Drog Kan bisa juga Dengan kesehatan Drog kita kan Men Apa Farsi psikologi Psikologi kita Contoh Kayak zaman Covid Kemarin deh Orang-orang kan meninggal itu Gara-gara psikologinya Yang makin ngedrog Berasa terasingkan Ditarak tina Gak punya keluarga Sekitar yang menemani Akhirnya meninggal dengan cepat Lihatnya ke situ ya Muka saya di situ Akhirnya meninggal dengan cepat Saya maksudnya bukan campur Tangan orang lain Maksudnya dengan diracun Yang dipukul Untuk itu masih didalami Dengan Didalami oleh Seperti Ada semua Bukti-bukti Dari rekaman suara Almarhum Atau korban Dengan ayahnya Yang dia Curhat Dia gak kuat Merasa Seperti Dia Manusiawi Terus juga Ada Mutasi rekening Yang Sampai nominalnya 255 juta Keluar Dari rekening Korban Buku catatan hariannya Berapa juta? 255 juta Rupiah Itu yang tercatat Di mutasi rekening Gak tau Kalau dia yang Transaksi malu cash Atau uang ternaik 200 juta Berarti dia Belum pernah lihat 200 juta Jangan 200 juta Negan 50 juta aja Mungkin Jarang-jarang Atau bahkan hampir gak pernah Siapa? Ya Yang lain Kalau kau udah pernah Mungkin tidak Iya gak? Ya Uang terbanyak yang pernah Memegang berapa? 1 M Megang doang ya? 1 tas penuh Itu bukan punya saya Iya Megang doang berat Ya emang Jelas bukan punya ente Itu berat banget Megangnya berat Memang Itu uang siapa? Orang-orang lah ada Waktu Investasi bodong gitu? Bukan Ya Pas Covid kemarin Iya Investasi bodong gitu Saya kan kerja di Seperti itu Belum Covid 2019 Hmm Itu di tempat Sekarang dong Belum tentu Bisa jadi di luar Gak bisa jadi Tapi bisa jadi juga di dalam Kan Ada yang bisa di luar 1 M Banyak juga ya Jadi awalnya saya kira itu Isinya bukan Duit Gak lambat banget Kayak batu dalam Memang dipakai masukin di koper? Tas ransel Penuh Tas segede gitu Kayak segede Carrier gitu Hmm Belapa liter gitu Hmm Cuman full Kalau dibalikan nasi mandut itu Yang banyak Wah Kenangnya dong Waktu Desa Kita bisa makmurin Orang makan Enak Hmm Enak kan? Mantap juga ya Pertama kali ke Semarang Barat ini Hmm Tapi dulu pernah ada kan Liputan di sini Semarang Hmm Ada Yang Pas pembunuhan juga ASN Hmm Yang ASN itu juga Iya Apa men Apa men Nga 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 Ini kuatulan ya Kucing Yang bawa ikan sedikit langsung Nah Jadi Itu Awal-awal kita punya program LB Itu Itu penguasa produk kedua setelah Yang mana yang pertama tuh Lupa yang pertama yang di kapal itu Cakar Kalau nggak sakit Hukumnya tajam Iya Tapi kan pakai sepatu Di sini Di Lutut Hmm Terus Pertama kali program LB 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 Ini kasus pembunuhan lagi Ini Maksudnya Kemana sih Pembunuhan itu Tepatnya Perlindungan Dari perlindungan yang akhirnya Mengorbankan Nyawa Iya Karena Sistem Pendidikan Kedokteran Yang Bisa dikatakan Ya Adanya Sangioritas Perbudakan Pemerasan Di semua Di semua ini Sekolah Dipadain juga seperti itu Dulu kan Tapi Yang sangat ironinya adalah Ketika ini adalah sebuah Profesi dokter Dimana dia Tugasnya adalah untuk Membantu Untuk Menyelamatkan nyawa orang Tapi Di didik atau di tempat Atau dicetak dengan Cara pendidikan yang Harus mengorbankan nyawa Kan Jadi Sangat ironi Semua orang Semua orang Kayaknya didik juga Untuk menyelamatkan Nyawa manusia Ini Maksudnya di bidang Kesehatan kan Iya Bidang-bidang yang lain juga Seperti itu Pasti Cuman kan Ini untuk yang Secara Umumnya Dokter Sakit Dokter Segala macam Tapi ternyata Dokternya di tempat Dicetak dengan Proses pendidikan Yang Seperti Kita sebut tadi Tuhan Kita cintakan tadi Mantap ya Udah kenyang di Dok Mantap saya Besok Jangan lupa Dulu Abis ini agendik kita kemana? Anting itu berarti ya Anting itu berarti ya Anting itu berarti ya Anting itu berarti ya Dulu di sekitar stasiun Orang putih Celayan Abis itu kita ke Undip Ke sini lagi Sambil nunggu paja aja Ke undipnya kapan? Setelah ada paja jangan kan? Apa gitu? Cuma kita lihat Daftar listnya lagi Hmm Kita ketemu pas sudah di Warkop paling ya Bersih Berarti kita menitip barang di sini Dulu berarti Bersih Cuma yang menitip Bersih 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 Cuman Bersih 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 ini aja tes pakaian kan kita mau balik lagi ini nantinya gimana pesan-pesan perjalanan tadi dayang e-wall saya setiap perjalanan itu selalu bermakna karena salah satu pepatah kayaknya kalau bukan pepatah hadis dari imam syafi'i kayaknya itu atau siapa bahwa perjalanan itu adalah sekolah yang paling besar asafur madras atau kabirah jadi dalam perjalanan itu kita kadang melihat sesuatu kita mengalami oh ternyata kehidupan orang-orang ini seperti ini karena ternyata dalam perjalanan itu kita bisa merenung bisa bersyukur bisa banyak hal ya bersyukur itu jangan kita anggap bahwa kita melihat penderitaan orang lain kita bersyukur tidak kita kecematannya orang lain bersyukur bahwa kita masih bisa makan enak sulit lihat jenata disini itu secara bersyukur yang salah itu karena harus melihat penderitaan orang baru bersyukur tidak boleh kita bersyukur kita masih di tempat yang ramai jadi kalau kita keluar malam pun kita masih bisa tenang ini tempatnya cenderung sepi malam-malam jadi jangan selalu anggap untuk bersyukur itu harus melihat penderitaan orang salah itu jadikan faktor lingkungan faktor sekitar alam sekitar walaupun seperti itu jangan bersyukur aduh saya ibrahim lebih baik ya nggak salah itu bersyukur itu ya karena kita mendapatkan nikmat bukan karena orang lain mendapatkan penderitaan benar tidak? betul bukan karena kita menikmati aduh alhamdulillah saya masih begini hidupnya lebih bagus dari dia sombong itu namanya labur itu menggap diri lebih baik dari orang lain itu mungkin bagian dari bersyukur juga tapi bersyukurnya itu level ya level bawah lah harus kita tingkatkan lagi ke level bersyukur oh ternyata nggak merokok di kereta itu aduh dan setelah merokok disini kayak enak sekali itu lihat ojol yang terlihat sepi disini mungkin masan lama gitu kan Jakarta oh pesan baru pesan pecat kenapa? iya tapi saya tenang melihat kota ini tapi belum masuk ke pusat ya kita ini? katanya masih di daerah pinggir kan nah nanti kita akan mengunjungi menghadiri press con dari kuasa hubungnya ini ya keluarga korban yang didampingi oleh kuasa hubungnya iya 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 ibunya ya iya ibunya ada adik kandungnya yang juga ternyata dokter iya 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 Ambol tas apapun itu, janganlah Ini berbahaya kalau terus-terusan kayak gini kan Oke, kita akhiri dulu